Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semuanya Apakah kabar hari ini? Perkenalkan nama saya Kanza dari SDL Airshad Surabaya Nah teman-temanku semuanya Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat dari Jawa Timur Yang sangat menarik Yaitu tentang asal-usul nama Desa Tengger dan Upacara Kasodo Cerita ini saya ambil dari buku kumpulan Legenda Rusantara Favorit Yang ditulis oleh Astrid Amayanti Dan ditetikkan oleh Indriya Pustaka pada tahun 2010 Nah begini kisahnya Al-kisah di sebuah rumah sederhana Di lereng Gunung Bromo Terdapat seorang lelaki setama bayah Yang sedang duduk menunggu istrinya Yang akan melahirkan anak kedua mereka Lelaki itu adalah Raja Majapahit Yang pergi meninggalkan negerinya Dan membuat sebuah dusun Dan berenggunung Bromo bersama beberapa orang pengikutnya Karena telah melawan anak pertamanya Saat tanggal tiba Dua hati yang mereka nanti-nantikan Dan berenggalkan Pun dilahirkan Dinda Anak kita perempuan Kata mantan Raja Majapahit itu Tetapi ganda Mengapa Dinda tidak mendengar suara Tentangis putri kita Kata istrinya yang masih lepas Jangan khawatir Dinda Bayi kita sehat Hujan mantan Raja Majapahit itu Sambil menimang-nimang bayinya yang bungil Di depan istrinya Pasangan suami istri itu Terlihat sangat bahagia Karena mendapatkan anak Mereka pun menamai bayi itu Rara Anto Yang berarti Anak yang diam Atau kenang Pada waktu yang hampir bersamaan Dan tempat yang tidak jauh Dari rumah Rara Anto Yang dilahirkan Lahirlah seorang bayi laki-laki Dari pasangan suami istri pendeta Suara tangis bayi yang baru lahir itu Sangat keras Bayi itu juga terlihat Sehat dan segar Oleh kedua orang tuanya Bayi itu didamakan Jaka segar Yang berarti Laki yang berubah dan segar Waktu terus berlalu Kedua bayi itu pun tumbuh Menjadi dawasan Jaka segar tumbuh Menjadi lelaki yang gagah Dan tambah Sedangkan Berlaku antung tumbuh menjadi Kedis yang cantik dan lepangan Tidak lama kemudian Laki-laki 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 Menikah dengan Jaka segar Mereka Membangun sebuah desa baru Yang diberi nama Tenggan Nama desa itu Diambil dari Gaguhan nama akhir mereka Yaitu Taraanteng Teng Dan Jaka seger Ger Mereka pun hidup Berbahagia Setelah berpuluhan tahun Mereka hidup Belumat tangga Tiba-tiba Terjadi keresahan Dalam hati mereka Dinda Sudah berpuluhan tahun Kita menikah Tapi belum juga Dikarunai anak Katanya Kesegar Saberlah tanda Kita hanya bisa meminta Kepada Tuhan Agar cepat Dikarunai anak Katanya Ranaanteng Ya Tuhan Jika Engkau Mengkaruniai kami Seorang anak Saya berjanji Akan mengorbankan Anak bungsuku Kekalah Gunung Promo Kata Jaka seger Setelah Jaka seger Selesai memohon Tiba-tiba Dan dengar Suara guncangan Dan Gunung Promo Mulai mengeluarkan Percikan api Tapi Tidak lama kemudian Anak Anda menyadari Bahwa Dia sedang mengandung Alangkah Bahagianya Jaka seger Ketika mendapat Kabar yang baik itu Jaka seger Dan berarah Anteng Menyayangi Dan membesarkan Anak-anak mereka Hingga tumbuh Menjadi dewasa Jaka seger Mencintai Semua anak-anaknya Apalagi Putra sunurnya Dan dia beri nama Dewa Usura Setelah Anak-anak Menginjak Tiba-tiba Tiba-tiba Gunung Promo Mulai mengeluarkan Asap yang tebal Serta guncangan gempa Yang mulai merusak Rumah-rumah Hari demi hari Guncangan itu Semakin kuat Kita harus memberikan Sesuatu Sebagai rasa syukur Kita kepada Tuhan Karena rahmat Yang dia berikan Kata seorang Gramana Jaka seger Kaget Dan teringat Janjinya Ketika meminta Anak dahulu Jaka seger Mengumpulkan Semua anak-anaknya Dalam Sebuah pertemuan Keluarga Dan Rara-ara Anteng Kaget Apalagi anak-anaknya Dan Apalagi Putra busunya Dewa busuma Tapi Dela Kelas Dewa busuma Menerimanya Ayah Jika itu Memang Janji Ayah Saya rela Dijadikan Persembahan Berkawah Gunung Promo Karena Dewa busuma Apakah Kamu yakin Dengan kata-katamu itu Wahai Dewa busuma Kata Ayah Iya Ayah Jika itu Memang Janji Ayah Saya rela Dijadikan Korban Pertama Dan terakhir Kau Dili Berlalu Setelah ini Berikan rasa Saji Berupa Hasil Bungi Dan Ternak Sebagai Rasa Syukur Kita Kekada Berhara Kata Dewa busuma Karena Kerelaan Dewa busuma Itu Terjadilah Upacara Penghormatan Di Tengger Yang pertama Kalinya Pada tahun Berikutnya Upacara Ibu Dinamakan Upacara Kasondo Dalam Dalam Upacara Ini Masyarakat Tengger Memberikan Saji Berupa Hasil Bungi Dan Ternak Sebagai Rasu Syukur Mereka Kepada Tuhan Karena Rahmat Dan Rezeki Yang Dia Berikan Kesem Moral Dalam Sika Ini Adalah Sikap Penalian Berkorban Untuk Membahagia Kedua Orang Tua Yang Menyelamatkan Masyarakat Sifat Ini Digambarkan Pada Sifat Dewa Kusula Yang Rahmat Memorbankan Yang Wanya Demi Membahagia Kedua Orang Tua Dan Menyelamatkan Masyarakat Tengger Dari Kebinasaan Serta Berhati-hati Dalam Berjanji Karena Sebuah Janji Ibu Harus Ditepati Sekian Dari Saya Dan Meminta Maaf Bila Ada Salah Salah Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi